Berikut adalah data yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian simulasi. Di sini terdapat 6 kategori, permintaan ban, kemudian kita akan melakukan pengujian selama 10 periode. Pada aplikasi QM, kita pilih modul, kemudian pilih simulation, kemudian klik file, new. Di sini kategorinya kita bisa input tadi ada 6, kemudian untuk trialnya kita melakukan percobaan selama 10 periode. Kemudian di ok. Kalau sudah seperti ini, kita input data yang tadi, kategorinya dan juga frekuensinya. Jika sudah di input seperti ini, totalnya ada 200 frekuensinya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menentukan angka acaknya. Nah, angka acak di sini kalau kita klik, dia sebenarnya ada beberapa macam, bisa dari generate oleh komputernya, atau kita bisa pakai data di baris atau kolom dalam tabel angka acak. Atau kita bisa input sendiri angka acaknya, jika ingin di input sendiri gitu ya. Kita gunakan yang komputer generated. Kemudian di sini number of trialnya 10, kalau sudah kita klik solve. Nah, di sini dia sudah memunculkan ya. Jadi dengan percobaan yang dilakukan ya selama 10 periode tadi, ternyata dia permintaan rata-ratanya adalah 3,6 ban. Tapi kalau misalnya kita coba lagi, dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Karena angka acaknya juga berbeda. Ada baiknya dalam pengujian simulasi ini, sebaiknya kita lakukan pengujian lebih panjang lagi ya. Bisa sampai 100, 1000. Kalau menggunakan komputer kan lebih mudah ya, tinggal ditambahkan saja data pengujiannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah rata-rata berdasarkan pengujian. Tapi kalau kita melakukan pengujian terus-menerus, itu lama-kelamaan dia akan mendekati angka yang diharapkan di sini. Nah, angka yang diharapkan ini didapatnya dari probabilitasnya tadi. Probabilitas dari dia pengujian di setiap kategori yang ada. Kalau dia kalkulasi sebenarnya yang diharapkan kira-kira adalah permintaannya 2,95 ban atau 3 ban. Kalau kita mau melihat angka acaknya bisa dilihat di sini, individual runs. Di sini kita bisa lihat hasilnya, ini adalah angka acak yang digunakan. Demikianlah sesi kita kali ini. Kita sudah membahas mengenai apa itu model simulasi dan pengaplikasian simulasi Monte Carlo dengan satu variable. Semoga rekan-rekan dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar! Terima kasih telah menonton!